Kejaksaan Agung telah memanggil Menkominfo Joni G. Platte terkait kasus korupsi pembangunan tower BTS. Menkominfo pun sudah hadir dalam pemeriksaan pada hari ini, Rabu 17 Mei. Pemeriksaan hari ini dilakukan untuk meminta klarifikasi dari Joni G. Platte terkait kerugian negara yang fantastis dari kasus korupsi ini. Sebagaimana diketahui, kerugian pada kasus ini telah dihitung oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan mencapai 8,3 triliun rupiah. Dalam proyek ini, Joni G. Platte memang berperan sebagai pengguna anggaran. Oleh sebab itu, tim penyidik juga mengklarifikasi soal pencairan anggaran yang dipaksa mencapai 100 persen. Padahal kenyataannya banyak pembangunan tower BTS yang terbengkalai. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah melayangkan panggilan pemeriksaan ketiga bagi Menkominfo Joni G. Platte. Pemeriksaan ini merupakan yang ketiga kalinya. Sebab sebelumnya, Joni G. Platte telah diperiksa Kejaksaan Agung pada selasa 14 Februari 2023 dan Rabu 15 Maret 2023. Pada pemeriksaan kedua, Joni G. Platte dicecar 26 pertanyaan oleh tim penyidik selama 6 jam. Informasi terkini, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Platte sebagai tersangka. Platte menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara Bestransiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. Platte pun tampak keluar mengenakan rompi berwarna pink khas baju tahanan kejagung. Setelah keluar dari gedung pemeriksaan, Joni langsung masuk ke mobil tahanan kejagung. Ada pun penetapan tersangka disampaikan selesai pelatih resmi menjalani pemeriksaan yang ketiga kalinya di gedung bundar Kejagung, Jakarta pada hari ini. Kejagung sudah menetapkan 5 orang tersangka. Salah satunya Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif. Sementara itu, keempat tersangka lainnya adalah Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tax Investment, Mukti Ali, Komisaris PT Soliteh Media Sinergi, Irwan Hermawan, kemudian Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak, dan Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia, Yohan Suryanto. Terima kasih telah menonton!